Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pemilihan seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya kita menggunakan if nah sebagai contoh saya saya apa namanya gunakan variabel pilihan dengan tiba-tiba ini adalah integer ya Nah kemudian disini saya hapus saja supaya tidak mengganggu oke nah kita kemudian tuliskan right disini berikut masukkan informasi masukkan pilihan dalam kurung 1-3 saja nah seperti ini kemudian kita gunakan perintah redlan untuk memasukkan data dan kita masukkan ke dalam variabel pilihan nah tersebut koma nah untuk penggunaan pemilihan menggunakan if kita bisa tuliskan seperti ini if pilihan sama dengan satu dan kita tuliskan disini begin n oke kita tuliskan disini rightlan ya Hai anda maaf anda memilih satu oke nah selanjutnya karena disini ada tiga pilihan maka if ini bisa kita kembangkan saya akan coba gunakan copy paste dan kemudian saya tambahkan di depannya ini adalah else if pilihan sama dengan dua seperti ini nah kemudian anda memilih dua ya dan selanjutnya saya copy paste aja biar cepat nah ini else if kita ganti menjadi tiga dan ini juga menjadi tiga nah lalu bagaimana jika ada user memasukkan angka selain dari satu sampai tiga maka terakhir kita gunakan n and else seperti ini atau boleh kita copy paste lagi dari yang tadi hanya saja untuk ifnya kita hapus ya kita ganti dengan kalimat pilihan anda tidak tersedia oke kita coba peran oke nah disini saya masukkan angka satu oke anda memilih satu kemudian saya memasukkan angka tiga oke anda memilih tiga kemudian saya coba klik run saya pilih lima misalkan pilihan anda tidak tersedia oke nah ini menggunakan if if dan else nah ada pilihan yang lain ada metode yang lain yaitu menggunakan case nah disini tinggal saya tambahkan saja saya tulis case eh maaf bukan case switch switch ya switch kemudian pilihan itu nama variabelnya eh maaf ya case maaf itu kalau switch itu untuk bahasa pemrograman si case pilihan off nah disini kemudian ini blok utamanya nih langsung n nah ini saya buka set definisikan jika pilihannya satu nah jadi cukup hanya menuliskan angka satu seperti itu titik dua kemudian anda tuliskan begin kemudian n lain adalah blok untuk pilihan satu nah karena dia hanya menampilkan tulisan eh informasi kita gunakan capsulok untuk memilihkan pilihan apa maaf anda memilih dua ya ya anda memilih satu nah seperti ini oke nah kemudian apa kita copy-paste satu 1234 nah kita ganti ini dua jangan lupa di dalamnya juga kita ganti dengan dua ini kita ganti dengan tiga nah ini kita ganti dengan tiga nah untuk yang terakhir ini eh kita eh tidak gunakan ini tapi kita langsung saja kasih perintahannya adalah else seperti ini nah ini terakhir jadi jika tidak ada dalam pilihan maka dia akan masuk ke bagian else ini dan ini kita kasih informasi pilihan anda tidak tersedia ya seperti itu oke ya ini adalah blok case kita coba klik run Hai ya pilihan anda saya pilih dua nah disini anda memilih dua ini dihasilkan dari perintah if yang di atas sini if dan else sedangkan tulisannya huruf kapital ini dihasilkan dihasilkan oleh perintah case ya seperti ini ya silahkan anda perhatikan polanya Hai nah ya seperti ini ini untuk eh case sedangkan yang ini adalah untuk if dan else seperti itu ya silahkan anda coba praktekan semoga lancar dan sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh